Oke Halo teman-teman di video ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita tentang OpenShot Video Editor di video sebelumnya kita udah ngebuat beberapa basic belajaran basic tentang video editor OpenShot Video Editor maksudnya kayak misalkan cut video menambahkan title atau text sederhana terus membuat transition dan sebagainya dan ini waktu itu ada di Linux Linux Mint sekarang saya beralih Windows tapi sebenarnya sama aja soalnya teman-teman sama aja sih jadi pertama-tama silakan buka OpenShot Video Editor nya dan terlalu lambat dan intinya di video ini kita akan membuat text atau title yang bisa bergerak bergerak jadi ngebuat judul bergerak intinya mah Oke udah kebuka ada di belakang kayak gini ini udah enggak lama sih ini versi ke-244 udah lama nggak nggak bisa buka nah pertama-tama kalau kita pengen membuat text atau judul bergerak silahkan tambahkan judulnya pertama pertama kali saya pilih yang paling bawah aja soalnya yang ada warna-warna lebih cool terus textnya saya pakai nama sendiri aja biar terbisa kalau ada yang ngeklaim enggak canda terus tinggal kita save sip saya tambahin ke sini ya Hai dan ini panjangnya 10 detik bisa dilihat 10 detik saya buat jadi 20 detik aja Nah kalau saya play ini nggak ada apa-apa kan ya soalnya belum lihat ngapain nah misalnya saya pengen nambahin animasi misalkan di detik ketiga ini detik ketiganya kelihatan detik ketiga saya pengen kan sekarang posisinya ada di tengah nih saya pengen posisinya sekarang ada di atas jadi semuanya klik kanan atau kelihatan di sini klik kanan terus seperti biar ini kelihatan habis itu ubah posisi yanya jadi ini mirip kayak nambahin frame di blender jadi pas detik ketiga saya pengennya ada di atas jadi ubah aja kayak gitu dia Oh terlalu ke atas ya di atas nah kalau supply kembali jadi posisinya di atas di atas gitu jadi bergerak bergerak ke atas nah itu ya gitu aja nambahin frame di titik ketiga posisinya ada di atas kalau pengen misalkan posisinya di detik ketujuh misalkan di sini saling posisinya ada di bawah berarti saya ubah posisinya kembali kayak gini terus ya di beli kebawah nah kayak gitu jadi kalau di play kembali ke atas dulu Hai terus kebawah Hai selesai deh itu aja Oh mungkin saya nambahin video dulu lupa nah bawah nih terlalu panjang ini cuman belas berini pendekin lah nah jadi kayak ini audionya bisa saya volume-nya aja biar enggak kedengeran suara-suara apa disini Hai Nah kalau kalau di play kembali Hai nah kayak gitu jadi teksnya ke atas terus dia ke bawah Hai sip itu baru ngubah yang eh yang g-nya jadi kalau ya kalau pengen ngubah yang S nya sama aja tetapi ntar dia bakalan nge-combine gitu jadi enggak enggak di nyerl Oh ya belum 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 kita belum kex ini ini tipe pergerakannya linear bisa dilihat geres ini linear kalau kita pengen ubah tinggal klik kanan terus kita bisa ganti pakai konstan atau mau om ya pakai kurva bezir misalkan kayak misalkan inilah isi in and out jadi jadi kelihatan nih grafiknya berubah kan ya jadi kayak gini nah jadi dia ya kayak gitu nggak kelihatan mungkin kalau nggak terlalu jauh nah jadi ini sekejap Oh salah tadi ini framenya saya ganti dulu nih Oh tunggu hapus dulu eh ini kalau cara nambahnya kalau kita pengen hapus frame yang udah nggak kita pakai jadi tinggal pilih animasi terus tanpa animasi nah frame-frame semuanya ilang kita semua framenya ilang tadi gagal ya jadi dia menjadi tengah guys orang dari awal jadi titik ketiga saya pengen posisinya ada di atas tadi ya jadi kesini dan tadi kita udah pakai linear yang ini sekarang kenapa saya pengen pakai yang kurva bezir yang in and out jadi kelihatan berubahannya grafiknya jadi kalau dimainin lagi Hai enggak terlalu kelihatan sih ya udahlah nggak apa-apa Hai Nah terus di detik keempat paling kelima saya pengen dia ada di bawah hai 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 kayak gitu ya paling di bawah sini terus sama ini juga Hai isi inlah kayak gitu Hai terus kalau di play kembali berarti dia ke atas dulu Hai kayak gitu terus dia ke bawah deh nah itu yang bagian y-yang lokasi y-yang namanya yang es juga sama jadi misalkan di detik ke ini berapa ya mungkin ini ke-8 ya ke-8 saya pengen X-nya ini kan di tengah ya saya pengen dia berada di samping Hai berarti dia di sini Hai nah kalau kita play again sekarang udah berubah jadi dipengaruh oleh X X-nya kayak gitu sampai deh tadi kan awalnya sebelum kita nambahin X dia Ops dia ke atas ke bawah ini ada gitu terus ke samping aspectnya kayak gitu kan ya tapi ini enggak jadi dia ke atas terus ke bawah gini soalnya udah ada faktor X di sini saya pengen dia ada di atas kembali ke atas berarti yang y-nya saya ubah Hai ada di atas itu sip kalau pengen di play Hai nah Hai Oke sampai ke atas dia sip saya pikir kayak gitu aja buat ngebuat teks atau judul gerak menggunakan OpenShot video editor sebenarnya kita bisa pilih yang lain kita bisa nambahin propert yang yang lain kayak misalkan rotasi terus ngubah skalanya ini Zoom terus ngubah ya ada banyak yang bisa kita tambahin di sini silahkan cukup sendiri dan untuk propert yang lain mungkin bisa di video berikutnya sekarang fokusnya kalau kasih sama lokasi aja sip seperti kayak gitu terakhir kita nge-export videonya kualitasnya ketinggian aja terus video cukup lah ya kayak gitu ini saya taruh di sini aja fit sip ini misalkan apa ya animasi teks nah tinggal di export ditunggu beberapa saat Hai cepetlah ya soalnya cuma 15 detik sip sudah selesai kalau kita lihat hasilnya kayak gini Hai enggak ada suaranya ya Hai nah kayak gitu dia pindah ke atas ya saya pikir kayak gini aja temen-temen kalau ada pertanyaan tentang animasi teks ini silahkan di ditanyakan melalui comment di videonya Oke Oh ya saya up Oh ya sip gitu aja sip semoga bermanfaat